selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini hari ini ada beberapa teman-teman subscriber menanyakan om, udah bosan Vespa, om, NMAX juga udah bosan XMAX juga udah bosan cari yang lain dong ada Aerox gak? nah, kali ini kebetulan saya nemu beberapa referensi dari teman ketemulah akhirnya dengan Guru Ivan, ya Guru Ivan ini yang punya Aerox warna ungu ini nah, modifikasinya pun sebenarnya belum banyak tapi jujur, ini pertama kali saya melihat motor ini itu eye-catching banget ya, entah kenapa jadi klik aja itu rasanya nah, kalau ingin tahu kayak apa modifikasi dari Yamaha Aerox ini nah, oke sebentar lagi kita tanya owner-nya langsung ya seperti apa modifikasi tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 kalau sudah kita masuk ke video utama selamat menonton hi guys, ya selamat datang lagi ini tadi yang belum sempat nonton pembukanya nah, jadi ini sekedar informasi jadi hari ini saya akan mereviu sebuah Yamaha Aerox oke, bersama owner-nya langsung bisa dikenalin siapa namanya? nama saya Ivan oke, Ivan nanti IG-nya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya nanti kalau mau nanya-nanya lebih jelas masalah Yamaha Aerox ini oke, Ivan pertama kali, Ivan kenapa milih Yamaha Aerox untuk dimodif? maksud saya kan kemarin teman-teman banyak tuh yang ngambil Yamaha N-Max ya atau dari merek sebelah Pespa mungkin kayak gitu kenapa Yamaha Aerox? nggak tahu kenapa lihat body-nya itu loh seksi sekali seksi, sporty juga berdiri ya sangar juga sangar oke, oke, oke ya memang sih, saya jujur pribadi juga walaupun nggak punya Aerox tapi ngelihat body-nya Aerox ini emang kelihatan banget desainnya Yamaha itu emang selalu dari dulu runcing-runcing nggak tahu kenapa sporty habis ya mungkin Pan ee... biar menghemat waktu bisa dijelaskan modifikasi yang sudah dilakukan ke Yamaha Aerox ini mungkin dari depan dulu kali ya oke ayo mungkin dari kaki-kaki bisa dijelaskan? kaki-kaki pakai ee... kaliper pakai ee... kaliper KTC 4 piston ee... piringan TDR floating oke terus master remnya pakai KTC 17mm oke terus selang remnya TDR oke, TDR terus disini saya lihat juga sudah ada penggunaan part carbon ya carbon overlay berarti ya iya carbon overlay oke ban dari? Pirelli Angel Scooter ukuran? 120x70 oke oke, ini peleknya warnanya asli seperti ini? ee... enggak repain repain warna apa nih repainnya namanya? ee... bronze titanium bronze titanium ee... sebentar Pan coba maju sedikit Pan terlalu wujud ya asif bronze titanium iya terus habis itu ini juga dari bodi setahu saya sih Yamaha Aerox itu nggak ada yang warna ungu ya? iya ini boleh diceritakan ini ungunya ini ungu apa namanya? ungu... hahaha enggak tahu hahaha yaudah yaudah ungunya ini beda banget ungunya ini ya memang ngeracik sendiri ngeracik sendiri ya iya kalau ngasal tadi gimana tadi? kalau agak kalau kena matahari agak enggak terlalu agak kurang kalau malam biasanya kalau malam ya baru lebih kelihatan ungunya ya iya oke oke terus saya lihat juga disini kalau nggak salah ini potong lehernya ya? enggak standar oh standar kayak gini? iya oh oke oke ini ada penggunaan spion dari? XTC XTC oke jadi sebelah kanannya aja yang sebelah kiri nggak ada kenapa? karena ada insiden oh insiden iya berarti rusak kayak kiri nggak beli lagi iya yang penting udah taat aturan aja ya paling nggak ada satu spion oke ini di depan juga ada keletan juga penggunaan karbon juga ya iya karbon overlay juga man jangan terlalu keluar lagi man gila susi di mana oh cuman disana aja saya disini iya terus habis itu ini juga lucu banget ini dari si apa namanya? sekbill iya visor ya visornya ini memang bawaan untuk aerox? iya bawaan untuk aerox harganya masih ingat nggak? 130 130 ribuan yang motifnya ada kayak blank-blank ini ya? iya karbon edition oh karbon edition oke siap terus sesudah nalpot 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 pake R9GP khusus aerox terus ini saya liat radiatornya juga kebuka ini kenapa ya? kebuka karena pake nalpot ini radiatornya mentok oke jadi pilihannya buka iya oke 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 ban belakang sama di rally angel scooter 120 140 140 170 oke oke terus disini juga ada penggunaan karbon juga ya? iya terus saya tertarik tadi untuk masalah di bagian mesin iya boleh dicertain mesinnya ini apa aja yang udah dipake? mesinnya pake roller Kawahara 10 gram rata full 10 gram, enggak. Terus PR-nya pakai TDR-1500. Terus saya mengganti Velocity-nya menggunakan Kawahara, sama filter-nya menggunakan Verox. Kalau saya dengar tadi speknya sebenarnya mirip. Ya mungkin biasa, tapi kayaknya PR-nya mesin juga nih berarti dulu ya. Terus sekarang sudah beralih atau? Belum, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, oke, oke. Ini STDK-nya masih standar? Standar. Kalau boleh tahu, setelah ini rencananya memodif apa lagi nih? Karena Verox ini kan tampilan sudah mendukung banget nih. Ya. Ya kan? Habis ini kira-kira apa? Nambah part-part karbon lagi. Part karbon? Ya. Yang mana mau dikarbonin? Paling cover bensin, tutup bensin. Oke. Udah, itu ya paling. Sama ganti hand grip. Oke. Terus ini nggak ada rencana diganti, STDK-nya? Belakangan. Belakangan? Masih. Oke, oke. Oh iya, dari modifikasi, kalau menurut saya sih masih minimalis ya? Yang udah dihabisin untuk Verox ini? Berapa tahun ini? Sembilan setengah. Sembilan setengah juta? Berarti ini udah yang ketempel semua di sini semua ya? Oke, oke. Nah itu kawan-kawan, tadi kalau saya breakdown tadi, udah ada beberapa ya. Yang paling kelihatan sih memang dari tripainnya, terus dari karbon sama knalpot. Itu sektor yang bangga-bangga bikin Yamaha Airox ini kelihatan sangat beda. Ini juga kalau kawan-kawan butuh, apa namanya, referensi untuk memodifikasi Airox, mungkin ini bisa jadi salah satu acuannya. Ya, modifikasi minimalis dan juga masih hemat bajet. Oke, kita coba dengar bunyi knalpotnya ya, kayak apa ya. Ini juga punya dari Air 9, Saus Yamaha Airox. Baru satu biar dulu ya. Terus coba kita lihat lampu depannya Terus dia pakai semacam Dan lampu kirinya ditutup Tidak kelihatan Cuma satu aja yang lalangnya Coba kita nyalakan lampu sennya Ada yang berubah kan? Oh enggak Oh 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 mati, lampu sennya mati Saya rasa Demikian saja dulu Ivan untuk modifikasi Informasi untuk modifikasi Yamaha Aerox nya Nanti kalau misalkan sudah ada Perubahan lagi Kita bikin video selanjutnya Terima kasih banyak Ivan Nanti silahkan DM langsung si Ivan IG nya nanti ada di kolom deskripsi ya Nanti nanya mau buat dimana Atau nama chatnya ini apa Atau ini atau itu Silahkan nanya langsung ya Oke terima kasih Sudah stay tune di DK8000 untuk beberapa menit ini Nanti kita ketemu lagi di video-video yang datang Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000 Kita ketemu lagi di video yang datang Terima kasih Have a next day Bye bye Terima kasih